Kepolisian Resort Tapin melalui Satuan Narkoba baru-baru ini berhasil menangkap satu orang pengedar narkotika golongan satu jenis sabu. Pelaku yang merupakan seorang laki-laki paruh bayar tersebut ditangkap oleh petugas di rumahnya di wilayah Kecamatan Binuang Senin Malam beserta barang bukti satu bungkus rokok yang didalamnya terdapat 16 paket diduga narkotika jenis sabu dan satu buah telpon genggam. Menurut Kasat Narkoba Polrestapin Ibtuf Fathur Rahman, penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersangka sering terjadi transaksi narkoba dan yang bersangkutan juga telah menjadi target pihak kepolisian. Adapun di saat dilakukan penangkapan pelaku sedang berada di rumah dan barang bukti sabu ditemukan petugas di dalam lemari es. Koronologis penangkapan yaitu kita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersangka sering terjadi transaksi narkoba dan yang bersangkutan ini juga menjadi target dari kita. Daerah mana itu? Berhasil kita amankan berserta barang bukti yaitu terdiri dari 16 paket sabu-sabu. Total beratnya 5,35 gram. Akibat perbuatannya pelaku pun dijerat pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Andre Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!